Halo 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 guys, balik lagi bersama Toys Lover Channel lagi Di edisi kali ini gue akan coba untuk melakukan komparasi skala lagi guys Komparasi skalanya antara 1 banding 10 dengan 1 banding 6 Ini gue compare dengan produk brand yang sama, dengan pabrikan yang sama ya Detailnya seperti apa, teman-teman penasaran, check this out guys Gue akan coba compare ini guys Wih, gila gede banget, ampun dah, ini penuhnya Dengan yang ini guys, wih, di yang lebih kecil ya Oke, teman-teman udah bisa ngeliat detailnya ya Jadi ini adalah pabrikan yang sama ya, pabrikan dari KTM Modelnya 450 SXF, tentunya motor trail ya Dan ini yang satunya skala 1 banding 6 yang gede banget Yang satu lagi adalah 1 banding 10 yang lebih kecil guys Dua-duanya sama, ini keluaran dari Newray Keluaran dari Newray, teman-teman bisa liat dari Newray juga ya Untuk packagingnya seperti ini Untuk kedua packagingnya dari KTM Newray tersebut ya Ini seperti ini Hanya berbeda skala aja, kalau yang 1 banding 6 dia gede banget Kalau yang 1 banding 10 dia lebih kecil guys Ini, waduh, gila Gokil banget sih ini Yang 1 banding 6 memang gede banget guys Jumbo banget ya Oke, tanpa banyak basah-basih Kita akan bongkar, kita langsung dobra aja Dari masing-masing skala Dari yang 1 banding 6 dan 1 banding 10 Detail seperti apa, teman-teman saran Langsung kita bongkar, langsung kita dobra komparasinya guys Let's go Oke guys, seperti di awal video tadi Gue udah bilang Gue akan coba komparasi ya Dari skala yang 1 banding 10 Yang seperti ini Dengan versus model yang sama Di skala 1 banding 6 guys Jadi, ini memang kalau teman-teman ketahui Memang ukurannya cukup jauh banget ya guys Cukup jauh banget Tapi gak apa-apa, gue coba pengen compare Dari sisi keseluruhan Jadi, apakah memang worth it beli yang 1 banding 6 Yang seperti ini Atau memang cukup yang 1 banding 10 aja guys Detailnya seperti apa Nah, nanti langsung kita Head to head aja guys Seperti ini Gujom dulu ya kali ya Gujom dulu Jadi, teman-teman bisa lihat detailingnya Ya Seperti ini guys ya Ini sebentar, gue atur dulu Jadi, lebih enak Teman-teman Jadi, seperti ini Ya, seperti ini Kelihatan gak? Kelihatan ya? Kelihatan jelas ya Seperti ini guys Oke, jadi ini Teman-teman bisa lihat ya Ini keluaran dari New Ray semuanya ya Ini keluaran dari New Ray Yang terbesar itu adalah Skala 1 banding 6 Ini gede banget ya Teman-teman bisa lihat Dan yang kedua Ini adalah model 1 banding 10 guys Ya, model 1 banding 10 Dengan detailing seperti ini Ya Ini kalau teman-teman bisa lihat ya Ini Perbandingannya cukup lumayan besar Ya, cukup lumayan signifikan Jadi, teman-teman bisa lihat dari situ Ini sebenarnya juga udah Kayak kecil banget ya Yang 1 banding 10 Padahal ini besar guys Ini kalau di compare sama yang 1 banding 12 Ya, 1 banding 18 Jauh nih, besar banget ini Cuma kalau kita compare sama yang 1 banding 6 Ini gila, lumayan Gede banget Perbedaannya ya Teman-teman bisa lihat dari situ Ini secara Model sama Merak sama Hanya ukuran Yang scalenya aja yang berbeda ya Teman-teman bisa lihat dari situ Dan Dari mereknya KTM juga sama Dan Detailing partnya juga sama ya Teman-teman bisa lihat Dari Dari engine mesin ya Engine mesinnya Seperti itu Ya, dan ini Detailingnya juga Mantep banget Dan ini Untuk videonya ini Udah gue pernah Apa Ulas ya guys Udah gue pernah review Di video-video gue sebelumnya Teman-teman tinggal scroll-scroll aja Secara tersendiri ya Ini di edisi kali ini Gue coba untuk Komparasi tipis-tipis aja guys Antara 1 banding 10 Dengan 1 banding 6 Ya Yang jelas 1 banding 6 Ini lebih berat banget ya guys Ini berat banget Dibanding sama yang 1 banding 10 Dia tentunya cukup ringan Ya Dan Perbedaannya lagi adalah Untuk yang 1 banding 10 Dia itu Untuk Apa Pedoknya Dia pedok Gampang Tinggal dilepas seperti ini Jadi ini guys Tinggal dilepas seperti ini Jadi ini Ya Seperti ini Untuk pedoknya Jadi gak ribet-ribet lagi Tinggal dipasang lagi Ya Eh Gimana sih Jadi seperti ini Seperti ini Masukin lagi Ya Sudah dipasang lagi Nah tapi kalau yang Untuk 1 banding 6 Dia harus Bongkar Dari Eee Murnya guys Tuh Dia ada mur bautnya Dan ini ribet banget ya Gue males banget Untuk bongkar-bongkar Baut-bautnya Dan juga nanti Ilang lagi Jadi kita biarin Seperti itu guys Jadi seperti ini Apa adanya Ya Jadi seperti ini Jadi kalau yang 1 banding 10 Ini sebenarnya Ukurannya udah gede banget ya Dan Dikompare 1 banding 6 Jadi kayak ciot gitu guys Tuh ya Kayak ciot begitu Jadi kayaknya kecil banget Ya Kecil banget Teman-teman bisa lihat tuh Ya Seperti ini Dari samping Kanan Ya Samping kanan Seperti ini Dan Mungkin perbedaannya juga ya Kalau untuk yang Si KTM 1 banding 10 Ini Dia Untuk Rangkanya Ya Untuk rangka Motornya itu Dia berbahan dari plastik Ya Ini plastik nih guys Ini dari plastik semua Dan Untuk yang 1 banding 6 Ini udah gue pernah dibahas juga Di video gue sebelumnya Yang tersendiri ini Ini Dia ada Berbahan dari Metal guys Ini berbahan metal Ini besi banget Ini besi banget Keras banget ya Dan kuat banget Kokoh guys Ya Jadi Seperti itu Dan juga Apalagi yang mau kita compare guys Ya Teman-teman bisa lihat tuh ya Perbedaannya cukup-cukup Lumayan signifikan Besarnya Ya Seperti itu Ini gede banget Tuh Ya Ini luar biasa Sini nih Aduh Mantep banget Emang nyure ya Nyure itu memang Selalu Ada beberapa Tipe yang dia buat ya guys Di antaranya Ada yang Suzuki Trail juga Kawasaki nya yang trail Ya Yang KX450 Kalau gak salah Dan juga ada Yamaha juga Yamaha Ya IAZ450 Ya Kalau gak salah Dan itu dia dikeluarkan oleh nyure semua Yang skalanya jumbo 1 banding 6 guys Tapi overall Keseluruhan seperti ini Dan Bannya juga sama Sama Bantahu ya Tentunya Dan ini Berbahan karet Ya Baik yang skala 1 banding 6 Ataupun yang skala 1 banding 10 guys Dan tentunya Untuk kedua motor tersebut Bisa di adjust Untuk Shock nya Ya Ini juga bisa dimainkan Untuk shock nya guys Ya Shock nya bisa dimainkan Tapi untuk shock depan Dia masih belum bisa Untuk bermain Untuk shock depan Jadi memang Hanya shock belakang aja Yang dapat dimainkan guys Ya Keseluruhannya Seperti ini Seperti ini Jadi Temen temen bisa Muter lagi Di bagian belakang Bagian belakang pun Sama sebenernya Cuma beda ukuran aja guys Tapi Untuk seluruhan detailnya Temen temen bisa lihat Wih Beda banget kan Ya ini beda banget Besarnya Jauh banget guys Ini jauh banget Signifikannya beda banget guys Ya Jadi Seperti ini Ya Kita lanjut lagi Ke sisi yang sebelah Kiri ya Atau sisi yang lain Jadi seperti ini Sebenernya sama lagi Ya Gak ada perbedaan Yang signifikan lagi Disini Jadi temen temen bisa lihat nih Tuh ya Sama semua Gak ada Perbedaan Dari Paling dari Dari Apa Dari bahannya aja Dari materialnya aja Yang beda Yang tadi yang gue bilang Dari rangkanya Dia dari plastik Kalau yang ini Bener totally Dari Besi guys Ya Seperti ini nih Tampilannya Luar biasa Gede Jumbo banget guys Ya Temen temen bisa lihat Seperti itu Dan Ini kalau Kita pindahin lagi Disini ya Ini Kecil banget ya Jadi Jadi Kayak kecil banget cuy Itu Ya Kecil banget Kayak Jauh banget Perbedaannya gitu Ya Seperti itu Ya Gile sih ini Ini Luar biasa nih Perbandingannya Ngejomplang nih guys Perbandingannya Ngejomplang ya Jadi gini Video ini dibuat Tentunya Agar menjadi referensi Temen temen Sebenernya Dari New Ray Dia mengeluarkan Produk Ada yang skala 1 banding 6 Ada yang skala 1 banding 10 Dan Ini Terserah temen temen ya Mau milih yang mana Ya Siapa tau Mau yang lebih besar ya Untuk dipajang Di Ruangan temen temen ya Atau mungkin Mau yang lebih kecil Yang lebih compact Ini sebenernya Gak compact Compact juga sih Ini 1 banding 10 guys Gede juga ya Tapi gapapa Ini yang lebih kecil Ukurannya lebih Terjangkau juga Harganya guys Oke Gue rasa cukup Untuk review Komparasi gue ya Di antara Skala 1 banding 6 Dikomper Dengan skala 1 banding 10 Dengan model yang sama Dengan detail yang sama Merk yang sama Dan juga Pabrikan yang sama Gue harap Menjadi referensi Temen temen Mau pilih Yang 1 banding 10 Yang lebih kecil Atau yang Besar Yang gede Jumbo Di 1 banding 6 Oke See you on the next video Sampai jumpa Di video gue berikutnya Salam sehat selalu Bye bye guys Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have what you need What you need We're broken It's tragic We're not all elastic But maybe There's magic Believe you could have it And I know Of sadness The anxious And panic The infinite Vastness Of all that is blackness So tell me Oh will you believe 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 So tell me Absolutely If you believe